Witan debut, FK Ratnik menang. Kerangka Timnas U19 Piala Dunia segera dibentuk. Halo Football Freak, info bola hari ini kembali kita akan kabarkan informasi terkini dari Semak Bola Indonesia. Di antaranya, Witan Sulaiman yang meninggalkan TC Timnas Indonesia U19 untuk tampil debut di FK Ratnik. Simak juga berita bola hari ini tentang kerangka Timnas Indonesia U19 yang harus segera dibentuk. Selamat menyimak. Timnas Indonesia U19 berpacu dengan waktu dalam persiapan mereka untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2021 mendatang. Skuad Garuda Muda berjarak hanya satu tahun untuk tampil di ajang yang akan digelar di Indonesia itu. Di mana publik tentu berharap prestasi tinggi bisa ditampilkan oleh Bagus Kavi dan kawan-kawan. Direktur Teknis PSSI Indra Safri menginginkan kerangka Timnas Indonesia U19 segera terbentuk dalam waktu dekat. Di mana Sin Taeyong sudah menggelar pemusatan latihan secara virtual dengan memanggil 44 pemain. Sebelum tampil di Piala Dunia U20, Indonesia akan mengikuti Piala Asia U19. Perhelatan tersebut bakal diselenggarakan di Uzbekistan. Mulai tanggal 14 sampai 31 Oktober mendatang. Kami dari Departemen Teknik ingin persiapan Timnas U19 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2021 segera bentuk perangka tim. Program periodisasi persiapan Timnas U19 segera dibuat hingga ajang dimulai. Demikian kata Indra Safri dalam situs PSSI. Sementara itu tim pelatih Timnas Indonesia U19 belum mendapatkan kabar lanjutan mengenai pelaksanaan tisi secara langsung di Jakarta. Meski sempat tersirat kabar bahwa 44 pemain yang mengikuti tisi virtual akan dikumpulkan di Jakarta pada pertengahan bulan ini. Sampai sekarang belum ada informasi mengenai hal tersebut. Jadi sampai dengan saat ini masih latihan online saja. Belum ada kabar tisi di Jakarta. Demikian kata Nova Arianto saat dihubungi awak media. Tisi tersebut sengaja digelar virtual karena pandemi virus corona. Tidak di begitu, para pemain Timnas Indonesia U19 menjalani program latihan yang diberikan dengan penuh semangat. Sementara itu pemain Timnas Indonesia U19 Witan Sulaiman memulai kiprahnya di klub barunya FK Ratnik Surdulika pada hari Rabu 10 Juni 2020. FK Ratnik Surdulika menggelar latihan perdana setelah 2 bulan tidak menggelar latihan bersama akibat pandemi virus corona. Dalam latihan perdana tersebut, FK Ratnik Surdulika menghelat uji tanding internal. Hal ini diketahui dari postingan instastory rekan setim Witan, Bogdan Stamenkovic. Berdasarkan instastory tersebut diketahui bahwa FK Ratnik Surdulika telah melakukan uji tanding internal. Stamenkovic dan Witan berada dalam satu tim dan memenangi uji tanding tersebut. Dalam captionnya, penyerang 22 tahun itu membubuhkan kata-kata win dan menandai 10 rekan steamnya termasuk Witan Sulaiman. Seperti diketahui, kurang lebih selama 2 bulan Witan Sulaiman memutuskan kembali ke Indonesia menyusul diberhentikannya Liga Serbia. Witan juga sempat mengikuti pemusatan latihan tim NAS U19 Indonesia Arhan Sinteyong secara virtual sejak tanggal 14 Mei 2020. Sementara latihan skuad FK Ratnik Surdulika yang digelar pada hari Rabu itu merupakan persiapan untuk menghadapi Ratnik Nils pada hari Sabtu 13 Juni 2020. FK Ratnik Surdulika saat ini menempati peringkat ke-10 dari 16 tim di kelas men sementara Liga Serbia. Mereka mengumpulkan 30 poin dari 28 laga. Pasukan Simo Krunik menyisakan 2 laga, yaitu melawan Riknik Kiniz dan juga Vaz Dovac untuk mengakhiri musim 2019-2020. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimat. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.